Ada bid'ah yang bikin orang keluar dari Islam. Dan ada bid'ah yang hanya menyebabkan orangnya berdosa. Fasik. Keluar dari kataatan. Ada yang ringan, ada yang berat. Misalnya, orang syia. Kan ada yang ringan, ada yang kelas, menengah kelas, kelas berat. Yang kelas beratnya sampai mereka keluar dari Islam. Di antara cabang syia itu adalah meyakini Ali bin Abi Talib sebagai titisan Tuhan. Ini kafir apa bukan? Ini bid'ahnya membuat dia kafir. Jadi ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan ada bid'ah yang membuat pelakunya fasik. Yang jelas tak ada bid'ah yang membuat pelakunya salih. Makanya ulama ketika membagi bid'ah kepada dua. Mufakafira mufassiqa. Tidak ada yang menyebut mereka bid'ah musalliha atau muhassina. Dengan demikian, ini juga menjadi bukti bahwasannya di kalangan ulama ashabil hadis. Tidak ada bid'ah yang mensalihkan orang. Membuat orang bid'ahah asana. Karena hanya dibagi dua oleh para ulama hadis. Bid'ah mukafira keluar dari Islam. Atau bid'ah muskfassiqa yang membuat pelakunya fasik. Fasik.